Inilah dia jadwal Liga 2 2022 grup C, grup timur bakal mempertandingkan Laga Persiba versus Kalteng Putera yang sama-sama tidak mampu meraih poin sempurna di Laga terakhir. Halo Kecinta Bola, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita dalam keadaan yang baik-baik saja, serta dapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk menemani hari Anda, channel Bola akan coba hadirkan info-info seputar sepak bola tanah air dari Liga 1, Liga 2, Timnas Indonesia hingga Olahraga Mencanggara. Dari itu siapkan secangkir kopi atau secangkir teh untuk menemani Anda nongkrong sambil dengerin beritanya. Dan pastikan tonton videonya sampai habis. Oke Sobat Bola, langsung saja ke topik beritanya. Persiba baru saja dibungkam oleh Sulut United, sementara Kalteng Putera hanya mampu bermain imbang melawan Persipal Palu meski bermain di kandang sendiri. Ya inilah dia, Persiba balik papan sedang terluka setelah menelan kekalahan kosong 2 saat melawat ke markas Sulut United. Di Stadion Kelabat Manado. Kekalahan itu seakan melengkapi kesedihan sebelumnya akibat di Teguk Putera Delta Sidoarjo dengan skor akhir 2 hingga 3. Pelatih Persibab balik papan Ilham Romadona mengatakan kekalahan itu lebih karena kelemahan dari timnya. Dikatakan game pelat yang sudah disiapkan tidak berjalan dengan baik selama pertandingan. Namun Ilham Romadona berharap para pemain tidak saling menyalahkan karena kekalahan itu. Ada miskomunikasi di lini belakang. Ujar pelatih Ilham Romadona. Kekalahan ini menjadi tanggung jawab saya. Kita tentu akan lakukan evaluasi dan pembenahan. Ilham Romadona mengharapkan kesalahan-kesalahan tidak terulang pada laga melawan Kalteng Putera. Ilham Romadona sangat optimis timnya bakal memperoleh hasil positif dalam laga ketika bersuwa Kalteng Putera. Kalteng Putera juga sedang terluka. Tiga kali melakukan pertandingan di Liga 2 2022 Laskar Iseng Mulang. Belum pernah meraih poin penuh sekalipun. Di laga perdana sekuat asuhan Eko Tamami kalah telah 0-4 dari versi Pura Jayapura. Masih di laga tandang Kalteng Putera kembali dibungkam persewar dengan skor 1-3. Ambisi besar meraih kemenangan perdana di kandang Stadion Tuah Pahwe. Palangkaraya juga gagal diraih. Di depan puluhan ribu pendukungnya yang datang langsung di Stadion Kalteng Putera. Hanya meraih satu poin saat menghadapi tamunya Persipal Palu. Hasil akhir laga Kalteng Putera kontra Persipal adalah imbang 0-0. Kalteng Putera harus puas terus berada di posisi juru kunci kelasmen Liga 2 2022 Grup C. Oke Sobat Bola dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang baru saja gabung atau temukan channel ini. Tolong subscribe channel ini. Lalu klik tombol lonceng notifikasinya. Tujuannya agar Anda selalu dapat update-an terbaru dari channel bola tiap harinya. Kalau sudah kita lanjut. Pelatih Sulut United mengatakan. Kenyataan kita menguasai pertandingan tapi peruntungan tidak berpihak pada kita. Beberapa ada peluang. Kata pelatih Kalteng Putera Eko Tamami usai laga melawan Persipal Palu. Dia pun menegaskan akan terus melakukan evaluasi dan memperbaiki kekurangan yang ada di timnya. Apalagi setelah laga itu harus kembali melakoni laga tandang melawan Persipal Balikbapan. Oke Sobat Bola dengan berakhirnya video kali ini. Berarti berakhir pula perjumpaan kita untuk kali ini. Ikutkan terus channel bola dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.